Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akan membuat pariwisata rendah karbon di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Sandi mengatakan tempat wisata ini akan berbentuk desa wisata ataupun destinasi wisata berbasis ekonomi kreatif. Menurut Sandi, nantinya desa dan destinasi tersebut akan masih ke dalam jaring desa wisata dan akan didorong penuh pengembangannya oleh pemerintah. Ada pun pariwisata rendah karbon ini seturut dengan komitmen IKN yang ingin menjadi kota rendah emisi karbon. Diketahui pariwisata rendah karbon merupakan bentuk wisata yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan transportasi, penginapan, dan pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Sandi mengungkap pendanaan pembuatan desa wisata ini tidak hanya dari anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah saja atau APBN atau APBD saja, melainkan juga dari dunia usaha dan juga dari komunitas. Desa wisata yang ada di sekitar IKN ini sedang kita siapkan langkah-langkah untuk memasukkan ke dalam jaring desa wisata Nusantara. Ada juga ekoturism maupun pariwisata rendah karbon. Itu yang akan kita dorong. Terima kasih telah menonton!